Intro Hai farasudanas, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si otong kembali lagi di channel ninggalir film Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 Untuk bagian yang ke delapan dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya pasukan Chong Wu bersama Biro Pemburu Siluman datang ke Gunung Kunlun Karena kini kedua pasukan tersebut memiliki tujuan yang sama, sehingga Zen Mei meminta pasukan untuk menangkap Zhao Yuan sekarang juga Namun Wen Xiao menjelaskan kalau Zen Mei bersama Tuan Fan Ning memiliki jabatan yang sama Sehingga Zen Mei tidak memiliki hak untuk memerintahkan Tuan Fan Ning memasukkan Zhao Yuan ke dalam penjara pasukan Chong Wu Oleh karena itu, dia menyarankan urusan masalah ini kepada Beijing untuk menjadi perwakilan Perdana Menteri dalam mengambil keputusan ini Karena Beijing merupakan pengawal Tuan Perdana Menteri Namun di sini Beijing justru memilih Zhao Yuan lebih baik di penjara milik pasukan Chong Wu Dibandingkan di penjara milik Biro Pemburu Siluman Dan mendengar keputusan itu membuat Wen Xiao bersama Yi Chen begitu terkejut Namun Zhao Yuan tetap menerima akan keputusan tersebut Hingga keesokan harinya, Bai Ju yang sudah siuman dan masih berada di Gunung Kunlun Ia melihat sebuah kotak yang berisikan makanan dan surat Yang dimana surat tersebut dari ayahnya yang bernama Tuan Ming Yang merupakan tangan kanan dari Tuan Fan Ning Isi surat tersebut menjelaskan kalau Bai Ju kini sudah dewasa Dan tidak seharusnya ia masih menyembunyikan rahasia kepadanya Oleh karena itu setelah Bai Ju kembali ke Tiandu Ia memintanya untuk menemui sang ayah Sehingga ia akan memberitahukan semua tentang ibunya Ying Lei yang masih bersedih atas meninggalnya sang kakek Karena bagaimanapun juga ia belum sanggup untuk menjaga Gunung Kunlun seorang diri Dan masih perlu bimbingan sang kakek untuk menjadi dewa gunung yang hebat Lalu tak lama kemudian ada seseorang yang memanggilnya Yang ternyata itu merupakan Tuan Luwu Yang merupakan seorang dewa yang menjaga Gunung Song Dan kedatangannya ke sini karena sebelum kematian kakeknya Ia dipintah oleh sang kakek untuk membimbing Ying Lei Dan menjaga Gunung Kunlun ini bersama-sama Mendengar hal itu Ying Lei tidak menyangka kalau sang kakek sudah mempersiapkan ini semua Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Luwu Karena sudah mau membantu dirinya Sehingga ia berjanji akan menjadi dewa gunung yang hebat Yang secara kebetulannya juga ingin meminta bantuannya Dengan menunjukkan botol yang berisikan air Yao Yang sudah tercampur dengan darah milik Wen Xiao Dan apakah Tuan Luwu mengetahui cara memurnikan air Yao ini? Kembali kepada Zhao Yuan Yang berada di dalam penjara milik pasukan Zhang Wu Dan disana terdapat Beijing yang sedang menjaganya Sedangkan Yi Chen yang mendapatkan laporan dari Tuan Fan Ying Kalau besok Zhao Yuan akan dieksekusi mati Dan itu merupakan perintah dari Perdana Menteri Yi Chen yang beranggapan kalau Zhao Yuan akan dihukum mati oleh pasukan Zhang Wu Ia pun menjelaskan kalau Zhao Yuan tidak akan bisa dibunuh Terkecuali oleh pedang Yong Wang miliknya ini Lalu Tuan Fan Ying menjelaskan kedatangannya ke sini malam-malam untuk menemuinya Karena Perdana Menteri sudah mengetahui Kalau Zhao Yuan hanya bisa dibunuh oleh pedang tersebut Dan memintanya untuk membunuh Zhao Yuan esok hari Mendengar hal itu Yi Chen begitu terkejut Dan menolak perintah dari Perdana Menteri Dengan alasan ia tidak bisa membunuhnya sekarang Walaupun dulu ia ingin belas dendam dan membunuh Zhao Yuan Yang sudah membantai biro pemburu siluman Dan bahkan membunuh ayah dan kakaknya Namun saat ini ia sudah mengetahui alasan kenapa Zhao Yuan membunuh banyak orang Karena Zhao Yuan telah dikenalikan oleh aura jahat yang kuat Sehingga ia menganggap kalau aura jahat itulah yang merupakan pembunuh yang sebenarnya Dikarenakan selama perjalanan bersama Zhao Yuan Ia sama sekali belum pernah menemukan kejahatan di dalam hatinya Oleh karena itu ia meminta waktu satu bulan kepada Tuan Fanning Untuk memperbaiki kekuatan Baishi dan menyegal aura jahat yang berada di dalam tubuh Zhao Yuan Sehingga dua alam akan tetap aman Mendengar kekuatan Baishi telah rusak Membuat Tuan Fanning begitu terkejut Pantas saja Perdana Menteri memintanya untuk membunuh Zhao Yuan sekarang juga Karena tidak ingin alam manusia dihancurkan oleh para siluman Wen Xiao yang sudah mendengar pembicaraan mereka Ia pun akan menemui Perdana Menteri malam ini juga Dan ingin menjelaskan ini semua kepadanya Namun Yi Qian berhasil mencegahnya Kembali kepada Zhao Yuan yang berada di dalam penjara milik pasukan Chongwu Dan di saat melihat sebuah mantra segel siluman di sana Seketika ia pun teringat akan masa lalunya Ketika masuk ke dalam ruang bawah tanah balai obat Yang dimana gambar mantra segel siluman memiliki kesamaan Sehingga ia mengataui identitas di balik topeng ketua pasukan Chongwu Sedangkan di luar sana Perdana Menteri yang akan kembali pulang ke kediamannya Terhenti dan turun untuk menemui seorang wanita yang menghalangi jalannya Yang ternyata itu adalah Wen Xiao yang ingin berbicara dengan Perdana Menteri Sementara Pei Jing yang mengampiri Zhao Yuan Dan ternyata selama ini mereka sudah bekerja sama Agar Zhao Yuan dikurung di penjara milik pasukan Chongwu Supaya mengataui siapa identitas dari topeng ketua pasukan Chongwu tersebut Kembali ke waktu sebelumnya Yang dimana di saat itu Pei Jing diperintah oleh Zen Mei untuk menjadi mata-matanya Namun ternyata disana juga terdapat Zhao Yuan yang mendengar pembicaraan mereka Pei Jing yang terkejut lalu beralasan Kalau ia mengkhianati birok pemburu siluman Karena Zen Mei berjanji akan memberitahukan keberadaan adiknya yaitu Pei Xi Yang saat ini masih hidup Walaupun ia sudah tahu kalau adiknya itu sudah mati Namun sepertinya Zen Mei mengetahui rahasia tentang adiknya Zhao Yuan yang mendengar alasan itu meminta Pei Jing Untuk tetap berpura-pura menjadi mata-mata pasukan Chongwu Agar ia bisa mengetahui dibalik rahasia mereka Dan memintanya untuk merahasiakan kerjasama ini kepada teman-teman lainnya Karena ia tidak ingin rencana ini gagal Pei Jing yang memiliki hutang budi kepada Zhao Yuan Yang sudah menghidupkan boneka Pei Xi yang selalu datang untuk menemaninya Ia pun menyetujui kerjasama tersebut Zhao Yuan yang berhasil keluar langsung menggunakan teknik mimpinya Yang membuat para penjaga tersebut langsung tertidur pulas Dan ketika mereka mengecek penjara itu Tiba-tiba datang ketua pasukan Chongwu Di sini Zhao Yuan memintanya untuk membuka topengnya Karena ia sudah tahu siapa identitasnya Yang bernama Wen Songyu yang merupakan ketua balai obat di kota Tiandu ini Sekaligus gurunya Bai Ju Orang yang dulu pernah berkunjung ke kota Air Sinan Dengan alasan ingin mengecek orang-orang yang terkena wabah racun Namun sebenarnya Wen Songyu datang ke sana untuk menculik Bai Ju dan menjebak Yi Jian Untuk membunuh dirinya dan mengambil pil internal miliknya Bahkan ia juga memberitahukan kalau dulu ia pernah masuk ke dalam bawah tanah penjara ini Sehingga ia mengataui siapa dibalik topeng ketua Chongwu Yang merupakan ketua balai obat Ketua Chongwu mengatakan kalau ia memang tidak akan bisa membunuh Zhao Yuan Namun ia memiliki cara agar bisa mendapatkan pil internalnya Yaitu dengan menyegal kelima indera silumannya Oleh karena itu sebelumnya ia telah memerintahkan salah satu mata-mata miliknya Untuk masuk ke dalam anggota biro pemburu siluman Yang Zhao Yuan belum sadari hingga saat ini Mendengar hal itu Zhao Yuan sangat terkejut dan tidak menyangka Jika orang tersebut merupakan mata-mata dari pasukan Chongwu Yang selama ini ia anggap lemah dan tidak mencurigainya Orang itu adalah Baiju yang langsung memperlihatkan sebuah tanda di pergelangan tangannya Yang merupakan simbol kalau Baiju berasal dari pasukan Chongwu Ketua Chongwu lalu menjelaskan Ketika Baiju bersama mereka Baiju sudah menyegal keempat indera siluman milik Zhao Yuan Dan tinggal satu langkah lagi Yaitu menyegel indera perabahnya dengan jarum peraknya ini Maka ia akan berhasil mendapatkan pil internalnya tersebut Namun alasan yang sebenarnya bukan menginginkan pil internal murninya Melinkan kayu api abadi yang berada di pil internalnya Karena 8 tahun yang lalu Zhao Yuan menyerap kayu api abadi miliknya Yang ia dapatkan dengan susah payahnya Karena kayu api abadi itu merupakan satu-satunya ada di dunia ini Lalu ia pun meminta Baiju untuk menyegel indera terakhir milik Zhao Yuan Agar ia bisa mendapatkan pil internalnya tersebut Namun Baiju tidak melaksanakan perintahnya Karena bagaimanapun juga Zhao Yuan adalah sahabatnya Sehingga ia membiarkan mereka berdua kabur dari sini Sementara di sisi lain Yi Chen bersama Wen Xiao yang sedang membicarakan tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki kekuatan Bai Ze Namun tak lama kemudian datang Tuan Ming Yang meminta Wen Xiao untuk kabur dari sini melewati pintu belakang Karena saat ini di depan terdapat Shen Mei dan pintu Cheng Wu Untuk menangkap Wen Xiao yang dituduh sebagai pembunuh perdana menteri Mendengar hal itu Wen Xiao begitu terkejut Karena itu merupakan sebuah fitnah yang dibuat oleh pasukan Cheng Wu Dikarenakan dari tadi ia berada di biro pemburu siluman Dan tidak pernah keluar untuk berniat membunuh perdana menteri Singkatnya keesokan harinya Wen Xiao yang dibawa oleh Tuan Ming pergi ke suatu tempat Untuk bersempunyi agar tidak ditangkap oleh pasukan Cheng Wu Dan tempat ini ternyata merupakan rumah milik Tuan Ming Lalu disana terdapat sebuah kamar yang dikunci olehnya Dan Tuan Ming menjelaskan kalau kamar ini milik istrinya Ketika Wen Xiao sendirian di dalam rumah Tiba-tiba pintu luar bergerak dan ternyata Itu adalah Zhao Yuan bersama Pei Jing yang datang ke sana Mereka datang ke tempat ini untuk mencari kayu ajaib Lalu memberitahukan kepada Wen Xiao Kalau selama ini Bai Ju ternyata merupakan mata-mata pasukan Cheng Wu Kembali kepada Yi Chen dan Tuan Ming Yang menyelidiki kereta kuda milik perdana menteri Yang semalam telah dibunuh oleh seseorang yang mirip seperti Wen Xiao Lalu Yi Chen menemukan sebuah buku Yang ternyata itu merupakan kitab ritus Dan Tuan Fan Ming menjelaskan kalau kitab ritus tersebut Selalu dibawa oleh perdana menteri kemanapun pergi Dan Yi Chen yang sudah mengeceknya Baru menyadari kalau perdana menteri merupakan pelajar tersebut Yang dulu pernah mengkhianati Zuin Yang merupakan naga obor Dengan menganggap kalau si Luman tetaplah si Luman dan harus dibunuh Lalu setelah itu Yi Chen meminta Tuan Fan Ning Untuk menunjukkan mayat perdana menteri Dan Tuan Fan Ning menjelaskan kalau mayat perdana menteri Sudah dibawa oleh pasukan Cheng Wu Sedangkan mayat ini merupakan seorang penebang kayu Yang dimana di badan mayat ini tercium aroma belerang Dan di kereta kuda milik perdana menteri juga memiliki aroma yang sama Sehingga menganggap kalau yang telah membunuh mereka berdua merupakan pelaku yang sama Lalu tak lama kemudian Ying Lai pun datang ke sana Dengan mengatakan kalau si Luman yang memiliki aroma belerang Hanyalah si Luman yang bernama Auin Kedatangan Ying Lai ke biro pemburu si Luman ini Karena ia hanya ingin memberitahukan kepada mereka Kalau ia berhasil memurnikan air riau yang membuat Tijen begitu senang Lalu ia juga mengatakan kalau saat ini Wen Xiao sedang diburu oleh semua orang Yang dianggap sebagai pembunuh perdana menteri Padahal yang telah membunuh perdana menteri merupakan si Luman Auin Yang memiliki cakar tajam untuk membunuh para korban Dengan memiliki aroma belerang di tubuhnya Dan sesaat Yichen baru mengingat kalau Auin pernah bertarung dengan mereka Di sini Yichen meminta Ying Lai untuk mencari Auin Sedangkan ia akan menemui Wen Xiao Karena saat ini Wen Xiao dalam bahaya Singkatnya Yichen yang sudah sampai di rumah milik Tuan Ming Tiba-tiba Bae Jo juga datang dan mengatakan Kalau ia kesini karena ingin bertemu dengan ibunya Lalu Zhao Yuan, Pei Jing, dan Wen Xiao juga keluar dari rumah Yang membuat Yichen begitu terkejut Karena kenapa Zhao Yuan berada di tempat ini Yang seharusnya Zhao Yuan berada di pencara milik pasukan Chang Wu Bae Jo yang ingin kabur dari sana Tiba-tiba Zhao Yuan langsung mengadangnya Dan mengatakan kalau selama ini Bae Jo merupakan mata-mata pasukan Chang Wu Yang membuat Yichen dan Tuan Ming begitu terkejut mendengarnya Lalu Bae Jo menjelaskan Kalau ia melakukan ini semua Karena ia ingin bertemu dengan ibunya Setelah kejadian malam bulan merah Sang ibu tidak pernah keluar dari kamarnya Dan sang ayah beralasan kalau ibunya malu untuk menemuinya Karena ibunya itu memiliki penyakit yang mengerikan dan tidak bisa berjalan Hingga bertahun-tahun lamanya Bae Jo selalu menunggu sang ibu di depan pintu Namun sang ibu tetap tidak mau ingin menemui dirinya Ia yang sudah mulai tumbuh dewasa Lalu berniat untuk pergi dari rumah Dan mencari guru medis yang hebat Agar ia bisa mempelajari semua pengobatan dan mengobati penyakit sang ibu Agar mereka bisa seperti dulu Lalu ia masuk ke balai obat Yang diketuai oleh Tuan Wen Song Yu Wen Song Yu yang mengetahui alasan Bae Jo masuk ke balai obat Ia pun berjanji akan menyembuhkan ibunya Namun ia juga membutuhkan bantuannya Dan meminta Bae Jo bergabung dengan Biro Pemburu Siluman Dan menutup kelima indrasi luman Zhao Yuan Mengetahui alasan itu Zhao Yuan mengatakan kalau Bae Jo telah ditipu oleh Wen Song Yu Lalu Tuan Ming yang merupakan ayah Bae Jo langsung memberitahukan semuanya Yang selama bertahun-tahun ini Ia sudah berbohong dan menyembunyikan sesuatu kepadanya Lalu ia meminta Bae Jo untuk membuka kamar milik ibunya Dan Bae Jo yang tidak melihat ibunya langsung bertanya kepada sang ayah Dimana ibunya berada Dan ayahnya menjawab kalau itu ibunya Yang membuat Bae Jo semakin marah dan menganggap kalau sang ayah telah berbohong Namun Zhao Yuan menjelaskan kalau ayahnya tidak sedang berbohong Karena ibunya bukan seorang manusia Yang dimana ibunya tersebut seperti Ngilei Yang memiliki garis keturunan setengah dewa dan setengah siluman Dan tubuh asli ibunya itu merupakan kayu ajaib Yang selama ini mereka cari untuk memperbaiki kekuatan Bae Z Ibunya kembali ke wujud semula Dikerenakan bulan darah 8 tahun yang lalu Merupakan lenyapnya kekuatan Bae Z Yang membuat ibunya itu terluka parah Dan kebentuk wujud aslinya yang merupakan kayu ajaib Mendengar hal itu membuat Bae Jo bersedih Walaupun ibunya menjadi sebuah pohon Namun ia tetap menganggapnya sebagai ibunya Yang selama ini sudah melahirkan dan mendidiknya dari kecil Di sana Bae Jo juga meminta maaf kepada mereka semua Karena membuat mereka tidak percaya lagi kepada dirinya Namun mereka tetap memaafkan kesalahannya Dan memintanya untuk kembali bergabung dengan mereka Karena ini semua bukan kesalahan Bae Jo Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari ningali film Syawetong undur diri dan salam Sundaners